Pada hari terakhir penyampaian perubahan rancangan, terdapat sebanyak 8 parpol yang telah mengajukan rancangan perubahan DCT Bacalek ke KPU Bangka Selatan. Ketua KPU Bangka Selatan Muhyiddin mengungkapkan, dari 17 parpol peserta pemilu di Bangka Selatan, hanya 16 parpol yang mengajukan perubahan Bacalek diusung hingga hari terakhir pencermatan daftar calon tetap atau DCT. Sementara satu parpol yakni Partai Umat tidak mengajukan perubahan sama sekali dan masih mengacu kepada daftar Bacalek yang mereka usung sejak awal. Sementara 16 parpol yang mengajukan perubahan Bacalek diusung yakni PDIP, Partai Gelora Indonesia, dan Partai Garuda, lalu PPP, PBB, Partai Nasdem, PAN, dan Partai Demokrat. Kemudian dilanjutkan PKB, PKN, dan Partai Buru, kemudian Perindo, PKS, dan Partai Gerindra, dan yang terakhir yakni Golkar dan PSI. Setelah tahapan pencermatan DCT tersebut berlangsung, selanjutnya akan ditetapkan sebagai DCT. Pada hari terakhir ada delapan parpol yang mengajukan dari mulai pagi tadi, dimulai dari jam 9, jam 9 pagi sampai terakhir yang tadi pada pukul 21.53. Baik, jadi kita mulai melakukan, menerima pengajuan ini dari mulai tanggal 24 September 2003 sampai hari ini 3 Oktober 2023 pukul 21.53. Ada sejumlah 16 parpol yang sudah mengajukan perubahan, rancangan DCT. Dan memang dari 18 parpol nasional, memang ada 16 parpol yang kemarin di pengajuan awal mengajukan baca legnya. Selain itu, mulai 4 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2023, pihaknya akan melakukan penyusunan verifikasi terhadap calon pengganti, bahkan terhadap pengajuan perubahan yang diajukan oleh parpol. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TPRI Bangka Belitung melaporkan.